DPD bahaya, semoga Levander gak mati Jangan mati bang Guys tenang, gue belum mati Karena gue telah bangkit dari kubur Jadi alasan gue masuk kuburan sampe gak bisa upload itu Karena gue mau meneliti kuburan lebih dalam lagi Demi lanjutin game horror ini Dan setelah bangkit dari kubur, gue jadi ahli kuburan Makanya sekarang gue udah bisa bikin map di kuburan Dan progres game horror ini juga udah jauh banget loh guys Ayo kita liat gue udah kerjain sampe mana Oke guys, pastinya pertama-tama gue bakal Aduh, gue AFK 3 minggu di kuburan jadi goblok anjir Gue bingung mau ngapain Oh iya Kita desain dulu mapnya di photoshop Terus tinggal masukin di unity Dan langsung jadi, sesuai sama map yang gue bikin Gampang kan bikin mapnya Eh bentar, kok bagian sini mencong ke atas gitu ya? Yaudah lah, anggap aja pernah terjadi longsor di kuburan ini Makanya setan-setan yang dikubur pada marah deh Abis itu gue tambahin jalanan di luarnya kayak rumput-rumput gitu Dan ada sungai juga disini Tapi gak cuman sungai Bakal ada jembatan juga buat nyeberangin sungainya Karena di game horror gue ini gak ada mekanik berenang Abis itu langsung aja gue bikin level-levelnya Jujur ya guys, rintangan di level kuburan ini susahnya minta ampun Gue yang bikin aja kesusahan Tapi tenang aja, gue udah pastikan semua rintangan ini gak ada yang impossible Asal lo jago Karena gue sendiri udah berhasil ngelewatin semua rintangan yang gue buat Disini lo harus hati-hati sama kuntilanak dan pohon kematian Ini pohon kalau disentuh bisa nyerep nyawa nih, bahaya Ya pokoknya lo jalan sambil hindarin semua threadnya lah Kalau lo masih waras, jangan malah disentuh ya Terus ada juga tuh bocil kematian tuh Ada kuyang Dan api Di api ini gue bikin jadi rintangannya susah banget Timingnya harus super tepat Nah, susah kan? Sampai gue sendiri gak bisa Malah bisa lewat situ goblok Nah, udah aman Tapi akhirnya gue ganti jadi begini aja deh Gampang Kayaknya tadi terlalu susah deh Kalo kayak gini aja mah gue yakin lo bisa lewatin Kecuali lo bocil murka Oke lanjut area 2 Di area ini gue mau bikin pusatnya kuburan Hitungannya istananya level inilah Ngedesain area ini susah banget nih Makan waktu berhari-hari Karena agak luas Dan gue harus taroin pohon-pohon sebanyak ini Yaelah bang Cuma naro pohon doang apa susahnya sih? Hei! Lo kira gue cuma asal naro pohon doang? Pohon-pohon ini bukan gue asal taro Tapi gue tata pohonnya sedemikian rupa Biar dia membentuk jalanan sesuai yang gue mau Jadi lo sebagai pemain harus ikutin jalanannya Sambil menghindari hantu-hantu jeruk purut ini Nah lo, bisa gak lo kira-kira? Kalo gue sih Mati mulu Walaupun akhirnya bisa ngelewatin juga ya Oh iya, tapi tenang aja Gue bakal kasih darah buat lu di area ini Buat nambahin nyawanya Dan item darah buat heal ini Gue namain jantung bocil kematian guys Kenapa gue namain itu? Karena Winda Basu Darat Udah mengizinkan kita bikin game ini buat dia guys Thank you buat Bang Brando Dan thank you juga buat lu semua atas dukungannya Dan akhirnya karakter si Ucok ini bisa tergantikan Sama Bang Brando guys Tapi karena gue menyadari keterbatasan skill 3D modeling gue Gue minta tolong sama orang yang jago 3D modeling Buat bikin 3D model Winda Basu Darat Tapi karena dia belum selesai bikin Jadi sementara masih pake Ucok dulu ya guys Tapi setidaknya gue ganti avatar-nya dulu deh Jadi Bang Brando Nah itu dia Dan karena kita bakal bikin game buat Winda Gue gak mau sampe mengecewakan Makanya gue fokus banget ngerjain mekanik gamenya Pokoknya jangan sampe ada bug lah anjir Pas dimainin dia Mau maluin nanti Jadi gue gak fokus artinya dulu Kalian boleh deh Ngapain muri Yang penting gue harus usahain banget Gamenya gak ada bug Makanya join membership gue guys Gue bakal kasih betanya ke Lupada Buat playtest game ini Ayo kita sama-sama impress Bang Winda Dengan game ini guys Gue butuh bantuan Lupada Bantuan like dan subscribe Oke lanjut ya bikin gamenya Udah bagus diijinin Gue harus serius bikin gamenya nih Sekarang gue mau bikin boss di game ini Wah ini pertama kalinya nih Gue bikin boss di game horror ini Dan bossnya adalah Genderwo Langsung aja gue bikin guys Mulai dari 3D modeling Tekstur painting Raging Animating Dan coding Jadi juga ini genderwo Genderwo ini munculnya agak nyeremin nih Pake cutscene gitu Nah kayak gitu Ada 2 bar hitam di atas dan bawah Yang bikin kemunculan dia lebih dramatis Ya kan Bikin cutscene ini cukup gampang Karena gue udah berpengalaman bikin cutscene di game Attack on Titan Yang susah malah Ngeplay test game gue sendiri anjir Buat memastikan Kalorin tangan yang gue bikin ini Gak impossible Disini kita bakal dikejar sama genderwo Sambil hindarin banyak jebakan Terus gue juga bikin kameranya geter-geter Biar berasa kalo kita lagi dikejar sama raksasa Emang gede banget sih genderwo ini Gila Ini boss yang gak bisa dilawan Melainkan harus kabur Tapi nanti bakal ada boss yang bisa dilawan kok Kayak boss pocong dan boss dukun Beda-beda tipe bossnya Aman lah soal bossnya nanti Eh masalah tuh ini susah banget anjir Tuh guys Liat seberapa besar permorbanan gue Buat memastikan game ini bisa ditamatin Nah akhirnya lewat juga Jadi nanti jangan nyalain developernya Kalo lo mati terus ya Itu karena lo yang cukup Oke intinya di area genderwo ini cukup susah menurut gue Karena lo harus lincah banget Jalanin karakter lo Tapi rintangan yang gue tunjukin disini tuh Cuma sebagian kecil ya guys Nanti lo mainin sendiri aja Buat tau sendiri Dan hadapi sendiri rintangan-rintangannya Abis itu ini rintangan terakhir di level ini Yang pastinya susah juga Pokoknya di game ini gak ada yang gampang Lo main boneka aja sana kalo mau yang gampang Ini game hanya untuk orang-orang pro Terakhir di ujung sana Lo bakal ketemu portal Nah portal ini guys Yang bikin lo berpindah level Ingat gak sih kalo kemarin tuh Lo ada di level terolong kasab langka Nah disitu juga sama Lo masuk ke portal ini Dan bakal langsung berpindah ke level kuburan ini Terus ada suara portalnya juga Oh iya terolong kasab langka ini Juga udah sempet dihias lho Tuh udah ditambahin satu lampu He he Haha gak sabar banget gue keluarin game ini Biar bisa liat reaksi pemain mainin game gue Pasti bakal seru banget Makanya jangan kasih kendor guys Langsung lanjut bikin level selanjutnya Yaitu rumah pondok indah Woy jangan semua ditunjukin dong Nanti pas pemain yang main Mereka udah pada tau Oh iya 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 Yaudah guys Kalo gitu Kita pindah ke sound effect aja ya Ini sound effect yang kita butuhin Ada banyak banget Mulai dari suara setan yang banyak Suara jebakan yang juga banyak Dan suara ambience lainnya Ini suara akuntilanak kalo ada di dekat kita Terus suara kita mati juga udah ada Tapi yang agak serem suara kuyang sih Kayak begini Nah itu suara itu kalo kuyangnya mau nyerang lo Terus ini suara trapnya guys Nah ada suara api Suara spike Ada suara pohon kematian juga Dan semuanya deh pokoknya Terus ini trap yang baru aja gua bikin Yaitu jembatan robo Wedeh Keren gak guys Cara gua bikin jembatan rusak gini tuh Gua pecahin dulu di blender Terus semua pecahannya gua kasih hukum fisik Dan bisa deh Bikin benda hancur begitu Mantep banget nih Yang jembatan robo Gua paling suka visualisasinya Tapi gua nyiapin suara sebaik ini tuh capek Anjir Banyak banget abisnya Gua jadi nyesel sendiri Bikin jebakan banyak-banyak Dan gua juga bikin suara antujur kurut Beserta suara bisikin setan gitu di pusat kuburan sini Semoga pemain gua gak ada yang kesurupannya Karena dengerin bisikin setan lama-lama Oh iya guys Karena gua sadar ini game agak ngeselin Gua berbaik hati Setiap kali lu dapet cek poin Darah lu bakal bertambah satu Dan jantung gua cek kematian ini pun Nambahin nyawa lu sebanyak dua biji Bukan satu Gimana? Syaratnya cukup satu aja Kalian like dan subscribe Deal? Deal ya Oke mantap Semoga di episode berikutnya Temen gua udah selesai bikin 3D model Windahnya ya guys Biar kita bisa ganti suocok ini dengan Bang Windah Dan level-level lainnya pun Masih gua kerjain terus tiap hari Tenang aja Ini gara-gara gua sempet terbaring di rumah sakit Selama seminggu Gua sekarang jadi makin on fire Buat bikin gamenya Sama judul gamenya voting guys Comment kalian mau judulnya apa Buat game Horror Windah ini ya Dan lu para youtube membership gua Siap-siap buat gua kasih kasih awal game ini Buat lu mainin Kita basi semua bug di game ini Sebelum Bang Windah mainin Oke guys? Dan join discord gua Seru loh di discord gua Ada pecinta loli Ada infantophilia Buat yang gak tau Infantophilia ini Artinya suka sama anak di bawah 5 tahun guys Pokoknya join discord gua Biar bisa ngobrol bareng Daripada bingung kan Kemarin gua ngilang kemana Kalo join discord gua Pasti tau gua ngapain aja Oke terakhir Terima kasih buat donator cool Thank you buat donator akun Agen Lemker Dan thank you buat donator sultan Ronsi Sirotot Dan Yunyun Wah gila Sekarang sultannya ada 3 loh guys Segitu dulu video gua kali ini guys Terima kasih buat kalian yang nonton Jangan lupa like dan subscribe See you guys on the next video Bye 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 What are you doing You 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 Terima kasih telah menonton!